Intro Semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini Aku mau share cara share link Untuk para pemula Apakah harus custom lagi gak sih gitu Jadi aku tuh sering banget Bikin tutorial untuk Kayak share di facebook Kemudian di instagram dan lain-lain Tapi banyak banget yang komen gitu Di youtube aku gitu Kak emang itu linknya gak usah di custom lagi ya Dan banyak banget juga gitu Yang emang itu share linknya udah bener gitu Nah aku bakalan bahas di video ini Semoga bisa membantu ya Buat para pemula yang nanyain gitu ya Cara share linknya udah betul atau belum Oke buat teman-teman yang pengen tau Langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang aku share Pastinya bakalan bermanfaat banget Buat kalian semua Oke pertama langsung aja masuk ke Shopee Dan kemudian Kalian pilih produk apa yang pengen Kalian share gitu ya Yang pengen kalian promosiin Dan disini Aku Mau share Nah aku mau share produk ini Sepatu Wanita Ini penilaiannya 4,7 Udah lumayan oke ya Minimal penilaiannya itu 4,7 Kalo di bawah 4,7 Kalian Harus ganti yang lain deh Soalnya 4,7 tuh udah Apa ya Udah minim banget gitu loh Kalo di bawah 4,7 Kayaknya mending jangan share gitu Oke kita download dulu Nah oke Gambarnya udah kita download Nah kemudian Kalian juga harus cross check Ini udah star seller Berarti udah aman ya Udah oke Nih aku mau liatin Ini ada panah disini Kalian klik aja Dan kemudian salin tautan Nah sebenernya kan ada lagi ya Biasanya Yang Lewat Pasuk ke akun Shopee Affiliate Program Kemudian di akunnya itu Ada Ubah link Nah sebenernya temen-temen Cara share link yang tadi aku Infoin Yang salin tautan Itu udah oke Udah bener gitu loh Jadi buat temen-temen Yang Gak mau ribet Atau misalkan gak mau Males gitu ya Harus ubah link dulu Itu gak masalah gitu Karena udah bener gitu loh Link yang tadi tuh udah Sesuai dengan ketentuan Gimana caranya share link Untuk mempromosikan produk affiliate Tapi kalo misalkan kalian Mau share disini Nah itu harus Linknya tuh harus Yang panjang banget Baru Ditaruh diubah link disini Biar linknya tuh gak terlalu panjang Contohnya misal Biar linknya itu Lebih pendek gitu loh Ini kan Coba aja liat nih Ini kan tautan yang tadi aku salin Nih kalo misalkan diubah lagi tuh Tetep Linknya itu tetep Apa namanya Tetep segitu gitu loh Karena Share link yang tadi aku infoin Yang ada panah disini Kemudian salin tautan Itu udah bener Jadi buat temen-temen pemula Kalian cukup share linknya itu Kayak aku Kayak tadi ya Salin tautan Dan pasti kalian nanya Bener gak sih Dapet komisi Gitu ya kan Nih aku bakalan buktiin Bahwa share link yang Share link yang sudah aku Lakuin Itu memang dapet komisi Tuh kalian liat aja Yang menunggu Kemudian yang Ini juga masih pada menunggu ya Masih pada menunggu Tuh kalian liat aja Ini tuh dapet komisi Semua Barang yang di check out Itu Dapet komisi Tuh kalian lihat kan Kalian lihat kan Nih Kalian lihat sendiri Ini tuh semuanya Dapet komisi Tuh ya kan Jadi cara share link Yang aku Infoin Itu salin tautan Seperti itu Udah oke Dan udah bener ya Cara share linknya Jadi buat temen-temen Yang nanya Itu gak usah di custom lagi Itu gak usah di custom lagi Gitu Jadi cara share link Yang aku share Itu udah Bener Dan gak usah di custom lagi Gitu Karena memang Aku cara share linknya Seperti itu Karena biar memudahkan Dan biar Cepet juga Gitu Buat Aku pribadi Untuk nge-share Product affiliate Gitu Nah kemudian Udah salin tautan Kita bakalan cobain ya Share link Di facebook Nah untuk di facebook Sendiri Aku biasanya Share linknya itu Di Beranda ya Kalian jangan salah loh Share link di beranda Itu Lumayan ngaruh banget Buat aku ya Maksudnya banyak banget Orang yang Lumayan lah Klik link Banyak yang check out juga Gitu Kemudian pilih Kita pilih fotonya Dua aja Karena kalau tiga Itu bakalan nanggung Ganti Jangan yang ini Tambahkan foto Kita fotonya Yang ini aja Oke selesai Jadi kayak gini Bentuknya Bentar kita Pilih rata letak Dulu ya Nah kayak gini aja Sepatu 50 ribuan Kualitas Bagus Banget Nah kayak gini Kalian bisa tulis Captionnya Bebas ya Belinya Di Toko Ini Oke Sudah itu Kalian bisa tempel Tautannya Kemudian bisa Posting Nah jadi aku Infoin Posting yang Apa namanya Tautan yang tadi Aku salin Itu udah bener ya Aku infoin lagi Sekali lagi Supaya tidak Nanya-nanya lagi Untuk pemula ya Nah kalian harus Cross check juga Ini kan tautannya Yang tadi aku salin Ini udah bentuknya Warna biru ya Jadi kalian bisa Cross check Klik aja link Warna birunya Apakah udah sesuai Atau belum Gitu loh Kalau udah menuju Ke toko Nah ini udah Menuju ke toko Berarti link Yang tadi kita salin Itu udah oke Dan udah bener Jadi kalian Udah aman Dan bakalan Dapet komisi Kalau misalkan Ada yang klik linknya Dan kemudian Ada yang check out Gitu Nah mudah banget kan Caranya share link Seperti itu Jadi buat teman-teman Pemula Nggak usah bingung lagi Cara share linknya Seperti apa Yang tadi aku infoin Itu udah bener ya Cara share linknya Dan kalian bakalan Dapet komisi Kalau misalkan Link yang kalian share Itu ada yang check out Oke teman-teman Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 Terima kasih.